kemudian yang berikutnya tis'un wa ishrun 29 diantara akhlak yang tercelah itu adalah memutus silaturahim bayang agak rame di apa sosmed itu agar silaturahim tidak terputus pinjam dulu 100 itu malah bisa bikin orang tersinggung ya kalau orang yang mau minjem dikitukan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Muhammad ayat 23 maka apakah kiranya jika kalian berkuasa di muka bumi kalian berbuat kerusakan di bumi itu diberi kekuasaan malah berbuat fasad apa fasad itu fasad ya kerusakan yakni maksiat kepada Allah berkuasa malah makin kuat maksiatnya dan kalian memutuskan hubungan kekeluargaan ini bahaya ini kalau begini jadi presiden malah mengadu domba rakyat diantara silaturahim tidak dijaga malah menentang hukum Allah ta'ala ini dicelah dalam ayat ini mereka itulah yang Allah melaknati mereka dan mereka ditulikan dan dibutakan matanya sehingga tidak bisa melihat benar-salah diberitahu mantul tidak bisa nerima kayak orang tuli hati tertutup tidak tahu lagi ini pantas apa tidak yang apa saja yang diinginkan tidak ada undang-undangnya bikinkan ada undang-undangnya tidak sesuai ubah ya Allah kalau ini bahaya begitu yang bahaya disini poinnya adalah memutus hubungan kekerabatan memutus silaturahim diteritakan oleh Imam Al-Bukhari dalam sohihnya bahwasannya Nabi SAW bersabda tidaklah menyambung silaturahim itu dengan cara mukha'ah saling membalas balas hal yang serupa kasih hadiah tambahin itu bukan bukan menyambung silaturahim ya itu berbuat baik ya saling mengunjungi bukan menyambung silaturahim walakinnal wasilalladhi iza koto'at rahimuhu wasolaha tetapi yang dimaksud menyambung disini adalah kalau ikatan silaturahim itu terputus dia sambung kalau hubungan baik biasa itu bukan menyambung itu silah uhwah hubungan persaudaraan mukha'ah saling membalas kebaikan nah memutus silaturahim itu apa? para ulama beda pendapat ada yang mengatakan mengerjakan kejelekan kepada kerabat itu termasuk memutus silaturahim sehingga ketika melakukan itu ya segera bertobat perbaiki atau yang kedua meninggalkan kebaikan kepada kerabat ada kebiasaan baik kepada kerabat ya ditinggalkan tidak dilakukan lagi maka mestinya disambung lagi atau yang ketiga memutuskan kebiasaan kebiasaan yang sudah dilakukan tanpa ada uzur syar'i itu juga berkategori memutus apalagi berkelahi tidak menjawab salam bertengkar sudah tidak mau lagi peduli dengan kerabat maka setelah ini dilakukan kunjungilah baik-baik lagi saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT ini yang ke-29 ini yang ke-30 di antara akhlak-akhlak terselah itu adalah ria suka dipandang pamer buat tasmi' dan suka didengar suka dipandang suka didengar ini di channel youtube kami ada bahasan banyak dari kitab Hidayatul Adqiyah ada dari kitab yang lain juga ada ria'u huwa kustur ridho nasi'in da'iqa il kurbah ria' itu apa yakni dia meniatkan untuk mendapatkan ridho manusia ketika melakukan pendekatan diri kepada Allah SWT tak korup kepada Allah tapi ingin dapat ridho manusia ingin dapat suara nanti ingin mendulang suara pemilu dan sebagainya awalnya tidak serang azan misalnya azan keras-keras Allah tidak tuli tiba-tiba berubah jadi iklan azan misalnya di satu daerah misalnya begitu ada nah kalau di dalam hatinya itu ada keinginan ini dengan ini ini untuk dapat suara maka itu riak kalau tujuannya dapat suara tapi kalau tujuannya itu tidak 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 masuk riak tidak sehingga kita menghukuminya ya perlu hati-hati bahwa min a'malil kolbi la min a'malil lisan wala sa'iril jawarih riak ini masuk perbuatan hati diantara perbuatan perbuatan hati ria bukan termasuk perbuatan lisan kalau lisan itu tasmi menceritakan dan juga seluruh anggota badan bukan itu jadi murni hati dan hakikatnya adalah riak itu adalah kosot atau maksud yang dituju dari perkataan atau perbuatan itu termasuk siaran begini siaran begini bisa terkategori riak kalau memang hati kita ingin populer ingin dilihat manusia ingin senang orang jadi ini hati-hati bisa masuk ke amal takor rub apa saja di dalam riak ini ada penggantian dari yang seharusnya kurbah takor rub itu untuk Allah diganti jadi untuk manusia sesungguhnya perkataan perbuatan atau ibadah-ibadah pendekatan diri kepada Allah itu tidak disebut riak tapi itu sebagai mahal tempat riak itu di situ kalau begitu tidak usah takorub supaya tidak riak ada orang begitu saya tidak mau soal nanti takut tidak ikhlas takut riak akhirnya ditinggalkan amal itu ya memang riaknya tidak ada sama seperti takut bercerai akhirnya tidak mau menikah ya memang betul takut batal batal wudhu akhirnya tidak mau wudhu karena batal wudhu itu penyebabnya adalah kalau punya wudhu tidak masuk akal itu jadi ini tempatnya amal tempatnya ria itu adalah ya kosotnya itu sendiri tujuan dalam hati itu bukan yang dia itu yang dimaksud karena yang dimaksud itu adalah rida dari manusia ria itu ya aktivitas keinginannya itu sendiri apa niat itu dorongannya jika kosotnya itu bercampur antara Allah dan manusia maka kurbah atau pendekatan diri kepada Allah itu bisa jadi haram kalau untuk Allah nanti ada sisipannya untuk manusia ya lain tapi kalau mushtarokah itu ya dua-duanya punya bagian yang sama dan yang paling berat paling keras itu adalah kalau niatnya kosotnya itu murni untuk manusia bukan untuk Allah tidak ada apa-apanya untuk Allah ini di ihya ada pembahasan lebih detil terkait nanti apakah gimana pahalanya pahalanya gimana ada pembahasan disitu kemudian ria ini dibatasi pada al-Qurub tak'id ria'i bil-Qurubi li'annahu fi ghairiha layakun ria' ria' itu hanya ada pada kurbah pada ibadah pada aktivitas untuk bertakorlub kepada Allah ta'ala sehingga kalau aktivitas mu'amalah ingin menunjukkan gimana cara kerjanya bikin program ya itu bukan termasuk ria' yang demikian itu seperti menjalankan aktivitas jual-beli di depan pandangan manusia maka itu tidak disebut ria' awit tajam muli bil-libas almubah wawai ria' atau dia memakai pakaian yang bagus kalau tidak masuk terkategori ria' apalagi menikah lagi poligami ini ini bukan ria' ini sehingga kalau alasan ria' ini saya tidak mau beritahu istri tidak ada yang tahu supaya apa tidak ada ria' itu bukan tempatnya di situ ada pun batasan rida' manusia itu adalah seperti untuk mengeluarkan tujuan-tujuan lain seperti mendapatkan manfaat atau keuntungan di dalam haji ini masalah ria' yang dimaksud pendekatan diri tempatnya ria' itu adakalanya merupakan bagian dari ibadah adakalanya bukan ibadah maka orang yang dia memanjangkan sujudnya agar manusia melihat nah itu termasuk orang yang ria' awalnya kalau di rumah itu cepat dua menit selesai tapi begitu di masjid di depan mertua sujudnya panjang betul itu bisa jadi jangan dituduh juga jangan dituduh karena itu perkara hati tapi itu kemungkinan besar bisa jadi ria' kalau disini agar manusia melihat sujudnya panjang siapa yang bersedekah untuk dilihat manusia maka itu juga orang yang berbuat ria' juga kalau tujuannya untuk dilihat manusia kalau tujuannya menyemangati orang lain supaya bersedekah pula maka tidak tidak termasuk ria' bagus saja walaupun perlu hati-hati betul enggak itu tujuan memang ingin orang lain ikut atau memang ada pamer-pamernya juga orang yang berjihad perang agar manusia melihat dia sebagai orang yang berani peduli terhadap agama maka ini juga murauin ria' juga hati-hati ini ada sabda Rasulullah zw Allah walaupun mati di jalan Allah bisa hanya dapat syahid syahid dunia saja yakni di dunia tidak dimandikan tidak disolatkan tapi di akhirat tidak dapat pahala orang yang menulis menulis man menulis kitab hati-hati itu ya untuk al-fakir juga Tidak sendiri perlu banyak meneliti hati Nulis kitab agar disebut sebagai orang alim Maka ini juga riak Orang yang memberikan ceramah Untuk apa? Untuk bikin manusia kagum Maka ini juga riak Jadi ini bahasan yang ngeri-ngeri sedap ini Karena bisa terkena diri kita Kita nyusun Supaya bagus kalimatnya Siapannya bagus Supaya apa? Agar kita ini dipandang orang bagus Ceramah kita bagus Maka itu sikap seperti itu perlu dihilangkan Ada Hamadun pernah ditanya Kenapa perkataan orang dulu itu lebih manfaat dari perkataan kita? Maka kata beliau Mereka dulu itu berbicaranya untuk mencari rida Allah Untuk agar jiwanya selamat Sementara kita ini berbicara untuk rida manusia Supaya orang senang menerima kita Apalagi supaya dapat amplopnya Dapat suara, dapat macam-macam Ya Allah Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita dari sikap begini Dan seperti ini yang bikin sakit itu Da'wah bisa sakit itu gini Karena nanti tanggapan orang bisa jadi tidak senang Di komentari di Youtube, di Facebook Wah ini Salah Iqropnya Ini salah bacanya Makrojnya tidak pas dan sebagainya Ada orang-orang begitu ada Tidak senang Kalau kita kurang-kurang ikhlasnya Kita ada sifat begini di hati Nanti don Sakit Da'wah bikin sakit Sudah da'wah merasa mengorbankan waktu Tenaga Dana Eh ternyata dimarahin Ini tidak amanah Dikasih amanah da'wah Akhirnya bisa sakit itu Orang yang berkhutbah agar dia disebut sebagai khutib Maka dia juga murain Ria Orang yang berpakaian Pakaian usang Pakaian lusuh Pakaian tipis Pakaian tebal Kayak wall dan sebagainya Pokoknya bajunya Yang Pokoknya Gaya-gaya inilah Nyufi Agar dia disebut orang zuhud Maka ini juga murain Orang-orang yang memanjangkan Ini disebut ini bukan untuk apa ya Ini kadang Kalau dibaca ini Ini seudhon Jangan seperti itu ya Ini di satu sisi ini Untuk membersihkan diri kita Supaya jangan muncul sifat ini Di sisi lain hati-hati juga Nanti kita melihat orang lain Bisa suhudun Oh itu ria Itu ria Jadi ini Juga Banyak contohnya Di dalam kitab ini Mudah-mudahan Kita diberikan Keafiatan Dari sifat-sifat itu Salah sun yang ketiga puluh Di antara sifat tercelak itu adalah Sifat Takabur dan Ujub Apa itu Ya akhraja muslim Yang akhraja muslim An'abdillah Ibni mas'ud Radiyallahu an' Qala rasulullah Sallallahu alaihi wasallam La yadkhulul jannata Mankana Fi qalbihi Mithqalu Zarratim Minkibar Sabda rasul Berikut imam muslim Tidak akan masuk surga Orang yang di dalam hatinya Ada Seperti Sebiji zarroh Kalau guru ngaji kami dulu Ngatakan Sebiji sawi Kalau ada biji yang lebih kecil lagi Biji apa itu ya Nggak akan masuk surga Orang yang di dalam hatinya Sebiji sawi Kesombongan Dosa besar Makanya jangan Mudah ngatakan Aneh Sombonglah Tapi kalau orang ngatakan Sombonglah Di bahasa sehari-hari itu Tidak masuk dalam kategori Sombong yang disini ya Nggak Tapi itu Ungkapan yang mestinya Jangan kita sebut Ya Jangan kita sebutkan Sombong ini dosa besar Dosa besar Sama dengan Ini Eh pezina misalnya Pezina Nggak boleh gitu Sombong Sama itu Dosa besar Ini sudah jadi orf Kadang Lama ketemu Atau ketemu Nggak lihat Nggak menyapa Kemudian ditapuk Sombong benar Nggak ada nyapa Jangan dibiasakan Itu ya Kalau rojulun Seorang lelaki bertanya Inar rojula Berkata ya Inar rojula Yuhibbu ayyaku Nasawbuhu hasanan Wana'luhu hasanah Sesungguhnya Seseorang Itu Senang Bajunya bagus Sendalnya juga bagus Apakah ini Sombong ya Rasul Maksudnya begitu Yang bagus Wah 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 Kalau wah satu aja Bagus Tapi kalau wah 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 Itu artinya Memprihatinkan Sesungguhnya Allah itu Bagus Indah Mencintai Keindahan Jadi Mau yang bagus Bagus Yang nggak apa-apa Sebetulnya Mbak Abu Hanifah Ada bajunya mahal Betul Ini nggak apa-apa Asal halal Yang kedua Nggak ada Kesombongan tadi Nggak ada Kesombongan Kesombongannya itu apa Al-kibru Batorul Batorul Hakki Pakai domah ini harusnya Kibir itu adalah Menutupi kebenaran Batorul Ini maknanya Menolak Membantah Mengembalikan Ucapan Kepada orang Yang mengatakan Sudahlah Anda Bertakwa sendiri Nggak usah Nyuruh orang-orang Bertakwa Anda sendiri Nggak becus Gitu misalnya Nyuruh orang-orang Baik Itu bisa jadi Kesombongan Karena diajak baik Nggak mau Diajak bener Sudah saya Sudah tahu Nggak usah kamu ajak Kadang ada sifat orang Itu begitu Dia mau berbuat baik Tapi begitu Diajak orang Untuk berbuat baik Yang mau dia lakukan Dia nggak mau Jadinya Nanti takut Dianggap sebagai Ikut-ikutan Nah ini sifat Tercelah juga Sifat tercelah Dia tahu ini wajib Ini bagus Tapi yang mengemban Ini kok anak-anak muda Nggak mau Nggak mau Tahu aja itu betul Ada orang Mungkin sifatnya Begitu ada Karena ingin melihat Yang membawa itu Haruslah lebih tinggi Dari dirinya Mencari seikh besar Untuk memperjuangkan Sesuatu yang Sebetulnya Kewajiban yang Sudah jelas Ini bentuk kesombongan Bisa jadi begitu Menolak kebenaran Wa gom tunas Gom tunas ini Memandang Rendah Mereka Eh tekoruhum Eh stirouhum Maknanya ya Sombong Kibir itu Kibir itu Al-Makhilah Atau Makhyalah Al-Azamah Merasa diri besar Kemudian dikatakan Raf'un nafsi Fawkal istihqaq Mengangkat diri Mengangkat diri sendiri Di atas sesuatu yang Kelayakan dia Seperti apa Dia meninggikan diri Ada yang mengatakan Ada yang mengatakan Kibir itu adalah Dia Seseorang itu Merasa Kagum Dengan dirinya Sendiri Yakni dia Melihat dirinya itu Lebih besar Dari yang lain Aku kan ini Yang lain itu Tidak level Tidak level dengan kita Misalnya Nah tempatnya dimana Tempat kibir itu adalah Di hati Di hati Di dalam surah Tidak ada Di dalam diri mereka Dada berada mereka Kejuali kesombongan Jadi ini Perlu kita Cek Ada kebenaran Sikap kita Gimana Kalau dalam hati itu Ada penolakan Berarti ada Setitik kesombongan Di situ Penolakannya Semakin kuat Itu semakin Besar kesombongannya Ini kan Walaupun Sebiji sawi Ada kesombongan Itu kita bersihkan Dan mudah-mudahan Allah juga Membantu kita Membersihkan Hati kita ini Sungguh beruntung Orang yang Membersihkan Jiwanya Sungguh Meruki orang Yang mengotori Jiwanya Kata Imam Ibn Rajab Inna Khotimat Khotimat Su Takunu Bisa Babi Batin Dasi Satin Batin Natin Layat Toliu Alehin Nas Sungguhnya Mati yang buruk Itu adalah Banyak disebabkan Karena Kotornya Batin Seseorang Yang manusia Tidak melihat itu Salah satunya Kibir Yang bahaya Yang dimulai Allah Ada pun Ujub Itu adalah Seseorang Memandang dirinya Sendiri Dengan mata Atau Pandangan Bagus Bihaythu Yatasawwuru Annahu Firut Batin Wahua Laisu Ahlan Wahua Laisa Ahlan Laha Ini copy paste Harokannya Tidak kurang pas Tergambar bahwa dirinya ini Derajatnya tinggi Padahal Tidak layak Dia itu Dan bedanya Dengan kibir Bahwasanya Ujub itu Tidak Melampaui Seseorang Dari yang lain Tidak memandang Rendah orang lain Dan Ujub disini Kalau dia lupa Bahwasanya Yang dia Peroleh itu Adalah Nikmat dari Allah Ta'ala Lupa diri Bangga Hebat Benar Lupa Kalau itu Adalah Pemberian Allah Yang Allah Kapan saja Dia bisa Cabut Tua sedikit Pikun Ilmunya Tidak ada Ini lagi Itu Ujub Mestinya Apapun Yang Allah Berikan Nikmat Itu Sadari Itu adalah Dari Allah Ta'ala